Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang SQL cara memulai SQL dengan mudah mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini pertama kita login ke mysql 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 memasukkan passwordnya mysql 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 kita coba membuat sebuah table kita create database dulu ya create database academic misalkan program it drop hulu drop database academic Oke, sekarang kita mulai lagi Create Data base Akademi Kemudian Dalamnya Untuk menggunakannya Kita use dulu Use Akademi Oke, sekarang kita bikin Tadelnya Pertama kita bikin Tadel mahasiswa Create Tadel Mahasiswa Tadel mahasiswa Pertama itu Meme Misalkan Meme Integer Integernya 12 Misalkan Integer 12 Not Not 0 Arus ada isinya Not 0 Langsung dia sebagai Primary Primary key Kemudian Nama Nama Tipe datanya Farchar 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 45 Farchar 45 Kemudian Apalagi Kelas 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 Farchar 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 Misalkan Kemudian Jurusan 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 Farchar 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 20 Kemudian Semester 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 Integer 2 Anak Farchar 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 60 Layar Biar panjang Kemudian Tutup Kita coba Nah Kita sudah berhasil Kita check dulu Des Mahasiswa Mahasiswa Nah Ini Hasil Tabel Dari Mahasiswanya Yang sudah Kita bikin Kemudian Di Dalam Tabel Mahasiswa Yang akan Kita bikin Berarti Yang berhubungan Mahasiswa Sebelumnya Kita sudah Membuat Apa Membuat YFD Sebelum Diturunkan Dari NL1 Sebelumnya Kita bikin YFD Kita akan Membuat Tabel Mahasiswa Kemudian Tabel Registrasi Tabel Transaksi Dan Tabel Bayar Nah Sekarang Kita bikin Tabel Registrasi Lagi Create Create Table Table Registrasi Misalkan Registrasi Integer Registrasikan Dia Satu Note Null Note Null Langsung Sebagai Primary Key Kemudian Yang berhubungan Itu Yang bisa Dibungkan Tabel Mahasiswa Tadi Adalah NIM NIM Integer Tadi Integer Nya 12 Integer 12 Kemudian Isinya Adalah Tanggal Tanggal Registrasi Tanggal Itu IP datanya Date Kemudian Total Bayar Total Bayar Misalkan Terbayar Total Bayar IP datanya Double Mungkin Kan ada Koma Dan Kita Tutup Ininya Kelupaan Tanda Tutup Ininya Ada Ketinggalan Ketabel Registrasi Dari Ketabel Registrasi Memiliki NIM Integer Sininya Di Tadi Ketabel Registrasi Di sini Ada Satu Registrasi Ketabel Ketabel Registrasi Ketinggalan Kita Tadi Seharusnya Ini ID Lupa Ini ID ID Registrasi Nah Sini Buka Sete Ya Ada Satu Lagi Salahnya Ini Registrasi Integer 0 Pengariki Ini Tanggal Registrasi Dap Koma Total Total Bayar Baik Jadi Kelupaan Tanda Untuk Skor S Ada Lagi Double Total Bayar Tanggal Sesi Total Bayar Untuk Skor Kelupaan Kita Oke Kita Cek Lagi Test Test Registrasi Registrasi Nah Sudah Kita Bikin Ini Tabel Registrasi Kemudian Kita Create Tabel Bayar Satu Jadi Create Tabel Bayar Oke ID Bayar Sama Dengan Tadi Integer 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 Satu Mode No Langsung Sebagai Primary Key Komar Kemudian Jenis Bayarnya Jenis Bayar Jenis Bayar Halt Chart 15 Komar Kemudian Jumlah 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 Table Tipe Datanya Ada Doa Oke Eh Sama Lagi James Bayar Ini Kelupaan Dres Underscore Bayar Oke Tentu Lagi Lagi Desk Tabel Kaya Sudah 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 Tiga Tabel Kita Bikin Tabel Transaksi Yep Table 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 Transaksi Ada Yang mana Ada ID Transaksi Integer Satu Juga Langsung Juga Primary Key Primary Key Kemudian Itu Untuk Menghubungkan ke tabel lain Ada NIMP Integer Tadi 12 Sama Disamain Kemudian ID Untuk Menghubungkan ke ID Registrasi Registrasi ID Registrasi Tadi Satu Kemudian ke ID Bayar ID Enteger 1 Enteger Enteger 1 Berarti Ditutup 1 1 Hops Apalagi ID Bayar Ketabel Transaksi Oh Ininya Kelupaan Dia Juga Not No Not No Primary Key Kemudian NIMP NIMP Sama Dengan Tadi Enteger 12 ID Registrasi 1 ID Bayar 1 ID Bayar Transaksi ID ID Transaksi 3 2 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 7 9 8 9 Satu 8 9 7 11 13 11 9 9 8 10 10 10 11 10 11 11 11 11 kita bikin tabel mata kuliah satu jadi udah tabel mahasiswa sudah tabel mata kuliah kita bikin tabel ya kita masukkan forekingnya dulu altar altar tada registrasi ek foreking key reference reference Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. ini tabel aja kemudian kemudian tabel tabel nilai coba mataku liat dulu tabel markkul tabel isinya id matkul integer 12 ah 12 integer 12 not null not null primary key primary key ya setiap matkul file char file char 60 kita tutupnya satu lagi kemudian kita create satu lagi tabel tabel nilai kita create tabel nilai tabel nilai tabel nilai tabel nilai tabel nilai tabel nilai ini masih dimukulkan ke ke nilai 12 ID matapulahnya ID matapul ID matapul ID matapulah 12 integer 12 kemudian nilai nilai integer integer 3 itu sudah kita test dulu yang pertama mahasiswa 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 sudah kemudian tadi matkul satu lagi tabel nilai ya 33 kita kita tambahkan forec key ke ini dulu ke tabel forec key name ke tabel nilai berarti alter kita mengumpulkan ya alter table nilai nilai add forec key forec key nilai forec key nilai preference reference 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 mahasiswa 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 nilai mahasiswa nilai alter nilai alter table nilai add forec key forec key tadi name reference 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 mahasiswa nilai nilai mungkin juga menambahkan forec key id matkul ke tabel nilai berarti alter tabel asu tabel nilai forec key nya id matkul id matkul reference reference matkul matkul ininya berarti id matkul id matkul id matkul nah sudah kita bikin kalau kita akan menambahkan pada tabel sesuatu misalkan tabel mahasiswa alter tabel mahasiswa misalkan add kalah matkul misalkan farcar farcar 60 alter tabel mahasiswa alamat mahasiswa nampuluh ah cek kita tabel mahasiswa add alamat nanti mahasiswa ada alamat mahasiswa 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 auto tabel mahasiswa add alamat nanti 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 auto tabel mahasiswa add alamat atau after tabel mahasiswa add alamat 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 cek dulu apa nih kita tambahkan ke kelas sekarang mengubah struktur kolom ya cuma tipe datanya tadi mengubah struktur kolom yang kalau kita dash ee not full jadi menambahkan tadi kelas kalau misalkan kita ubahnya jadi part char auto tabel not full auto tabel not full change j 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.